Terima kasih, saya Adidin Saipuddin, saya adalah mahasiswa Bro Budur, program dokter Bro Budur. Saya adalah, dasar profesinya adalah seorang perawat, dan saya punya S1 sajana hukum, dan juga S2-nya magister istri hasil rumah sakit. Saya sehari-hari bekerja sebagai perawat di RSBAD Gatot Suproto, dan saya masuk program hukum dari A1 dengan S3 ini, supaya saya mendapatkan ilmu bagaimana tentang hukum. Karena ini sangat menarik, dari sejak kecil saya telah lulus sekolah pun sepertinya tertarik dengan hukum. Saya baru ada kesempatan sekarang untuk menyelesaikan. Di dalam program pendidikan dokter hukum ini, saya mengambil disertasi tentang kepastian hukum, akreditasi rumah sakit sebagai instrumen hukum, bagi pelayanan kemasyarakat. Kenapa ini saya ambil? Karena dengan kepastian hukum, pada akreditasi rumah sakit ini, kita tahu bahwa masyarakat harus terlayani baik oleh, di fasilitas pelayanan kesehatan baik, di fasilitas pelayanan primer maupun tersier, atau fasilitas pelayanan pertama dan juga lanjutan FKTP, FKTL. Nah, di dalam bagi penawasan mutu pelayanannya, ini yang harus kita ketahui dan harus kita garisbawahi. Karena masyarakat itu tidak ada yang menanyakan, tidak melihat terakhir atau tidak fasilitas itu. Makanya, kita dalam hal ini, negara harus hadir bagaimana bisa melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45, dikatakan bahwa masyarakat itu punya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Nah, di Undang-Undang Kesehatan pun bahwa masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang terbaik sampai sembuh, dan juga di situ dikatakan untuk mencapai pelayanan yang baik di fasilitas kesehatan, dan kesehatan perlu adanya pengawasan, penilaian baik internal dan eksternal. Salah satu bentuk eksternal yaitu dengan akreditasi. Sehingga apabila fasilitas kesehatan sudah terakreditasi, itu dapat menjadi acuan. Bisa dijadikan bahwa itu adalah sebuah pastian hukum bahwa pelayanan kalau sudah terakhir masyarakat itu bahwa pelayanan standar minimal sudah terlampaui. Sehingga masyarakat bisa terlayani baik dan keselamatan pasien dan keselamatan masyarakat akan bisa dijamin dengan akreditasi. Saya mengambil studi kasusnya adalah dengan data-data sekunder. Jadi tidak melakukan penggunaan data primate, tapi sekunder dari hasil penelitian, bukan dari perunturan perundang-perundangan. Itu yang kami lakukan. Iya, jadi sementara ini yang dijadikan sanksinya itu karena rumah sakit itu takut dengan BPJS. Kalau tanpa kerjasama, tidak tanpa akreditasi BPJS tidak akan MOU. Tapi apakah betul kita ini bahwa hanya dengan saksi BPJS? Karena di undang-undangnya tidak ada saksi yang jelas. Ya, di undang-undangnya ya, baru PMK atau di dalam peraturan di bawahnya. Inilah yang kurang memperkuat daya petawar kita dalam akreditasi. Sehingga hanya sebatas takut dengan BPJS. Jadi ada yang tidak melalui BPJS berarti kan tidak ada masalah karena tidak ada saksi yang jelas.